Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di bagi channel tidak di hari ini saya akan membuat tutorial cara menghidupkan motor scoopy presslist 2021 yang tentunya udah pakai Keyless jadi saya akan menghidupkan dengan memakai kode dari dealer di pada saat kita beli nanti ada kayak 22 macam nomor yang dikasih dari dealer yang disekel yaitu bisa menghidupkan motor tanpa menggunakan kunci saya itu yang seperti ini ya yang masuknya maksud ini ada angkanya teman-teman ini bisa memasukkan kode lewat starter tangan ini ada 9 digit saya sensor motor yang ini biar motor saya aman pada saat dipakai orang-orang jadi saya buat tutorial cara memasukkan kodenya aja ya udah saya cadet tadi sebelum saya isolasi biar bisa menghidupkan motor ini tanpa kunci ini kuncinya masih merah semua kode ya jadi enggak enggak bisa dinyalain ini masih kita taruh sini aja kodenya kan udah saya tulis jadi bisa masukkan nanti saya skip biar kodenya enggak bersebar oke cara memasukkannya seperti ini ya kita tahan starter selama 4 detik nanti di sini akan kita nyala nah itu harus kita harus untuk memulai masukkan kode kita harus pencet sekali agak cepat ya kalau pas masukkan itu nanti ada bunyi tit itu kita masukin kalau udah nanti kita tinggal sampai bunyi lagi baru kita masukin Oke yang pertama kita tahan selama 4 detik Hai sampai nyala di dashboard speedometer kita pencet satu kali untuk memulai masukkan angka yang pertama satu jadi pencet satu sampai bunyi Hai nah yang kedua saya nol ya jadi nggak kita pencet yang ketiga 4 kita pencet 4 kali 1234 oke yang lain kita skip nanti tinggal terakhir oke teman-teman ini yang angka terakhir kita tunggu dulu suaranya ini empat ya 1234 kalau udah selesai nanti bunyi disini nah kayak gitu bisa kita puter nih bisa salah nah kan teman-teman ini masih kondisi merah yang satunya juga masih kondisi merah ya ini saya sensor tadi masukinnya nanti teman-teman ambil pegang ini terus masukin Oke udah sensor biar nggak kesebar ya ini kodenya ada dua ya teman-teman ini bisa yang ini bisa jadi ada dua udah dari warmer ini sama ini yang mana-mana bisa selanjutnya kita coba nyalain ya seperti biasa teman-teman ya langsung nyala kayak seperti kunci terus kita matiin buka cok juga bisa buka cok sini tuh juga bisa ini normal seperti biasanya kayak kuncinya tapi enggak pakai kunci ya Bu ini setan juga bisa nah tapi teman-teman ini ini enggak akan cara mematikannya kalau kita biarin gini dia enggak bakalan mati walaupun kita tinggal jauh itu enggak mati cara mematikannya cukup ditahan sampai 4 detik seperti tadi ya kita tahan ya ini kalau kita enggak apa namanya kita enggak kita tinggal pun dia akan terus gini jadi biasanya kan kalau kita tinggal berapa detik akan mati kalau ini enggak kita contoh tinggal ya agak jauhan ini kan nggak ada kunci nggak ada apa ngapain jauh sih papa aja deket kan enggak ada remotnya ya tuh nggak bakalan mati jadi mematikannya mematikannya dengan cara ditekan tahan lagi selama 4 detik nah sampai hilang ini udah nggak bisa lagi ya jadi kalau mau hidupin pakai lagi harus pakai kode yang tadi oke apa mau pakai remot bisa ini remotnya masih mati loh ya teman-teman kita lihat di sini dua-duanya ya ini masih posisi mati nah ya kita ambil satu terus kita kontak loh masih mati Oke kalau hidupin seperti biasa ya seperti biasa ini baru bisa mantap Oke semoga tulisannya bisa membantu Terima kasih